Intro Ada pepatah mengatakan, a good shoes will take you to a good place. Namun apakah alas kaki yang bagus sudah pasti sehat? Ngomong-ngomong soal alas kaki, kaki kita merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita. Kaki memiliki fungsi untuk menopang tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah pada tapak kaki banyak saraf yang terhubung langsung dengan organ tubuh manusia, sehingga tapak kaki perlu dilindungi dengan alas kaki yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, alas kaki sangat berperan penting sebagaimana fungsi utamanya, yakni melindungi kaki. Banyak pilihan model dan desain yang ada di pasaran. Menggunakan alas kaki yang sesuai dengan bentuk kaki bukan saja memberikan rasa aman saat berjalan, namun juga mencegah timbulnya masalah kesehatan. Selain itu, alas kaki juga merupakan salah satu pelengkap outfit yang biasa digunakan untuk menunjang penampilan sehari-hari Anda. Banyak ragam jenis alas kaki yang bisa Anda pilih, seperti sendal, sepatu sporty, sepatu teplek, dan sepatu hak tinggi, yang dapat Anda sesuaikan dengan kegiatan atau acara yang Anda hadiri. Nah, seberapa pentingkah memilih alas kaki? Bagaimana pengaruhnya jika salah memilih alas kaki? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi dokter Heikal sudah sempat nginggung ya, bahwa memang memilih alas kaki itu harus tepat. Sama seperti memilih pasangan ya, dokter Heikal. Betul, Intan. Harus yang sama dan bermanfaat ya. Jadi, harus saling kasih manfaat. Jadi, kalau pilih alas kaki itu mesti kanan-kiri, jangan kanan-kanan, atau kiri-kiri. Nanti repot jalannya. Iya, bisa dong, dokter. Nah, di tempat kita ini sudah ada dokter Ihsan Usman, spesialis ortopedi traumatologi. Pagi dok, apa kabar? Pagi, mas. Dok, ini kan masyarakat mungkin kalau pilih alas kaki kadang tidak memperhatikan bentuknya, dok ya. Iya. Nah, yang penting nyaman nih. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau pilih alas kaki, selain, kalau kita pilihnya sesuai dengan bentuk kaki, selain nyaman digunakan, dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Ini fakta atau mitos, dok? Baik. Faktanya adalah bentuk kaki kita, apabila disupport dengan menggunakan insol yang baik, dan dengan kualitas materi yang baik, akan juga memberikan rasa kenyamanan yang baik. Sehingga pada jangka panjangnya juga akan memberikan tiket kesehatan yang lebih baik. Karena dengan kita memberikan insol, sebenarnya kita memberikan support terhadap lapak kita, terhadap daripada darah lemak dan juga selaput otot yang ada di bawah, sehingga akibatnya ketika kita berjalan dan menopang berat badan kita, akan menjadi lebih optimal dan efektif. Jadi ini fakta, dok ya? Milih alas kaki sesuai dengan bentuk kaki, dok ya? Iya, jadi harus sesuai dengan bentuk kaki ya. Nah, dokter, ini aku suka banget yang namanya pakai sendal jepit. Tapi ini katanya, dokter, memakai sendal jepit ini bisa membuat kita lebih mudah terkilir. Dan juga, apa dok? Keseleo, ya? Aku sampai lupa kata-kata ya. Bikin kita mudah terkilir dan juga teka seleo. Ini fakta atau mitos, dokter? Ada faktanya alas sendal kaki hanya bersifat menopang bentuk kaki. Sedangkan untuk kita ke seleo itu, kita juga yang paling sering tercedera adalah daerah pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki itu artinya supportnya harus lebih tinggi lagi. Iya. Dengan menggunakan sepatu yang lebih tinggi, sepatu yang di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Sehingga kalau misalnya dengan menggunakan sendal jepit, tapi hanya untuk kebutuhan sehari-hari untuk berjalan berdiri, tidak akan menyebabkan keseleo ataupun terkilir. Oh, ini artinya berarti mitos? Mitos. Mitos? Oh, jadi mitos bukan karena si sendal jepitnya ya berarti ya? Dan juga bukan tergantung harganya kali ini tadi. Nah, dok, ini juga ada juga dok mengatakan bahwa kalau kita menggunakan alas kaki dengan sol yang tipis atau keras, dapat menyebabkan stres pada urat dan nyeri pada tumit serta tulang kering. Fakta atau mitos, dok? Faktanya dengan sol yang tipis dan keras, kita punya di berbagai pasaran dengan ada yang menggunakan gel, menggunakan silikon, dan juga menggunakan busa. Dan kita menggunakan in sol yang tipis dan keras, itu akan juga memberikan tekanan yang lebih besar dan juga apabila terhadap bentuk tulang-tulang yang menonjol, baik yang di sisi dalam maupun di sisi luar, sehingga tidak langsung akan memberikan rasa tidak nyaman. Jadi itu maksudnya fakta. Fakta, dok. Oh, fakta berarti dokter ya. Oke, berarti memang harus milih-milih juga ya. Kalau apa sih alas kaki harus yang empuk ya. Benar. Nah, dokter, ini kalau kita salah memilih alas kaki, ini dapat menyebabkan otot-otot area betis itu memanjang. Dan akhirnya menyebabkan kaki mudah lelah dan juga cedera. Ini fakta atau mitos, dokter? Faktanya yang namanya ukuran otot betis itu tidak akan berubah. Dia sudah punya daya maksimum dan juga daya minimum kontraksinya. Sehingga dengan menggunakan insul sepatu, ataupun juga menggunakan sendal, tidak akan merubah panjang daripada daya maksimum kontraksi otot tersebut. Oke, tapi kalau untuk akhirnya membuat kita jadi lelah atau mudah cedera, itu fakta atau mitos? Dalam konsep di mana nanti dia menjadi mudah lelah dan cedera, apabila selama insulnya menopang dalam posisi yang baik, dia akan memiliki daya tahan yang lebih lama untuk mencapai titik yang dimana dia mudah lelah dan juga rasanya nyari. Sehingga kalau untuk dalam konteks kontraksi otot, dia mitos, tapi untuk memberikan rasa, memperpanjang untuk endurasi rasa lelahnya itu benar. Berarti ada mitos, ada faktanya dari penyataan tadi ya? Wah, ini memang topik menarik intan ya. Dan kita masih akan membahas tentang bagaimana memilih alas kaki yang tepat supaya kita terhindar dari gambar kesehatan. Sesehat lagi tetap di Hidup Sehat. Jangan kaki adalah olahraga yang paling murah dan tentunya bermanfaat. Namun, jangan sampai salah pilih alas kaki. Karena sama seperti kalau kita salah pilih jodoh, akan menyesal nantinya. Nanti nggak akan memberikan efek yang baik, malah efek yang buruk ya, dokter Ekal ya? Nah, dokter ini langsung ya, dokter ini ke fakta dan mitos berikutnya. Ini bahwa memang katanya nih, sendal yang terbuat dari kulit, ini tidak lebih sehat daripada sendal yang terbuat dari busa. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta? Artinya antara kulit, busa, semua kan materinya saja. Cuma selama dia memberikan support, dan juga memberikan kenyamanan dengan bentuk yang mau tebal, mau tipis, semuanya sama saja. Oh, oke. Jadi memang jangan terkecoh dengan harga yang mahal, dok, ya? Karena yang busa pun itu juga bisa lebih baik dibandingkan yang kulit, ya? Nah, dok, ini juga mungkin seperti intan, dok, ya? Semakin tinggi, hati tingginya, maka semakin tinggi pula efek buruk untuk kesehatannya. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Karena artinya kita semua diberikan Tuhan itu posisi kaki kita adalah dengan tripod. Jadi adalah jempol, kelingking, dan tumit. Dan dengan menggunakan high heels, itu akan membuat titik tumpu kita akan semakin condong ke depan. Sehingga akibatnya, yang tadinya ditopang oleh tiga, menjadi mengerucut dua dan satu. Sehingga akibatnya, itu menyebabkan tingkat kelelahan yang lebih mudah. Sering terjadi seperti itu. Akibat kontrasi otot yang lebih mudah. Nah, dokter, ini kan aku kan kayak mungkin intan, juga ada teman-teman yang lainnya yang menyaksikan ini, juga ada tuntutan pekerjaan yang harus memakai heels ini selama bekerjaan. Nah, ini ada batas maksimal nggak sih, dokter, yang kayak harus pakai berapa lama supaya tidak terganggu kesehatannya, atau gimana tuh, dokter? Baik. Karena posisi titik tumpu yang tidak abnormal, sehingga yang kita butuhkan adalah sinyal tubuh kita sendiri. Saat kita sudah lelah, capek, dan nyeri, itu artinya tubuh sudah mengkondisikan, kita harus segera melepas. Terkadang kan dalam konsep di mana kayak kerja kantoran, mungkin beberapa untuk di dalam meja bisa menggunakan sendal, tapi ketika beraktivitas, kembali menggunakan sepatu high heels. Jadi nggak ada batasan jamnya. Jadi kayak harus ada sinyal dari diri sendiri ya, dokter? Iya, kalau sudah nyeri, ataupun juga terkadang seperti memar dan juga kemelahan, itu tanda-tanda di mana mungkin juga bukan hanya titik tumpu yang salah, juga lecet akibat gesekan. Oke. Dok, apakah ada semacam stretching yang dapat dilakukan, misalnya untuk memakai high heels, dok? Jadi apakah ada gerakan yang bisa membuat lebih relax kakinya? Baik. Artinya karena titik tumpunya menjadi abnormal, keseimbangan antara otot di sisi depan dan sisi belakang menjadi tidak baik. Nah, kita harapkan adalah apabila memang menggunakan sepatu high heels, sebaiknya secara berkala kita menggunakan stretching, yaitu kita tekuk sendi angklenya ke atas maupun ke bawah, dan juga lakukan gerakan pendulum. Sehingga nanti bisa... Gimana sih, dok? Di gini, dok? Jadi di angkat, seperti ini, dan juga seperti ini, dan kemudian diputer-puter. Seperti itu. Oh, diputer-puter gini, dok? Artinya itu membuat kita menjadi, menjamin gerakan sendinya terkontrol. Karena kalau misalnya menggunakan hasil damotor tertentu, akibatnya sendi terkunci dalam posisi yang terus-menerus. Nah, itu akan membuat akibatnya aliran cairan sendinya terbatas dan membuat rasa tidak nyaman. Dok, di depan kita ini kan ada berbagai macam alas kaki, dok. Nah, dari semua yang ada di sini, manakah yang lebih baik untuk kesehatan kita untuk digunakan sehari-hari, dok? Baik. Kalau dalam tanah kutip sehari-hari, artinya satu yang mensupport titik tumpu kita. Artinya kalau kita lihat, di depan dan di belakang merupakan suatu bentuk yang sifatnya flat. Jadi kalau flat, memang dia supportnya hanya sebatas memberikan titik tumpu yang seimbang, baik dari jempol, kelingking, juga dengan tumit. Sedangkan kita lihat di sisi kanan ada sepatu wages, dan di kiri ada sepatu high heels. Di mana kita lihat kalau yang high heels kan, memang titik tumpu di belakangnya semakin menyempit. Nah, ini juga akibatnya titik tumpu di bagian daerah kaki depan, itu menjadi meningkat seperti itu. Nah, ini kalau untuk jangka panjang, pasti dua model ini akan jauh lebih kondusif dibandingkan penggunaan buat yang stiletto maupun juga, apa, yang high heels juga dengan penggunaan wages. Oh, ini artinya memang harus flat ya. Tapi udah kalau flatnya, misalnya kan flat itu ada yang, ada haknya sedikit, kalau ini kan emang agak lebih rata, tapi ada haknya lebih tinggi, cuma rata aja gitu. Nah, itu boleh dokter? Atau kayak ada batasan kesehatan, misalnya berapa sentimeter, maksimal tingginya? Biasanya kita lihat, karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang otot betisnya, dia mudah kontraktor. Ada juga yang otot betis, sorry, yang kaku. Ada yang otot betisnya, yang memang dia fleksibel. Terkadang kita punya batasan itu sekitar 3,5 cm di bawah, yang kita anggap sebagai yang paling mendekati fungsi anatomis, 3,5 cm di bawah. Seperti itu. Karena memang sebetulnya tapak kaki kita itu memang nggak flat dok ya. Benar. Jadi kalau kita pakai sepatu, contohnya nih sepatu olahraga, maka tapaknya itu akan menyesuaikan dengan tapak kaki kita. Benar. Jadi di populasi kita normal, tanpa kita berbicara dengan penyakit, kita memang punya tiga varian. Itu kaki normal yang biasa, kemudian kaki yang flat datang, atau yang kaki namanya pescafus, lengkungnya itu tinggi. Nah kalau pescafus itu cuma nyentuh di ujung tumit dan ujung sisi depan. Nah yang tengahnya dia ngangkat banget. Jadi kita harus memastikan semua alas kaki itu disesuaikan dengan bentuk kaki kita itu sendiri. Tapi umumnya dok, alas kaki yang dijual di pasaran kan memang yang bentuknya yang menyesuaikan dengan lapak kaki kita yang melengkung dok ya? Benar. Jadi artinya kita harus pahami ada dua, ada insole, ada outsole. Kalau insole kan kita pasang di dalam sepatu, menopang bentuk sepatunya yang sudah kita punya. Kalau outsole adalah di bawah bentuk sepatu kakinya. Sehingga artinya kalau untuk rigiditas dan juga menambah struktur, pasti outsole lebih, jauh lebih bagus sebanding dengan insole seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya menggunakan sepatu, yang pasti harus disesuaikan dengan bentuk kaki kita masing-masing. Baik dok, terima kasih. Terima kasih banyak dok, ini artinya memang harus memilih alas kaki sesuai dengan bentuk kaki kita ya. Dan juga jangan memaksakan kehendak, kayak misalnya mau terlihat lebih junjang, lebih cantik, jadi pakai heels terus-terusan itu juga nggak baik ya dokter Heikal ya. Jangan pilihlah alas kaki yang kanan-kiri ya. Jangan kanan-kanan. Harus sepasang ya. Terima kasih banyak. Pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan Hidup Sehat. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat, tetap-tap lokes serta lakukan vaksinasi. Kami pamit, dokter Heikal, saya Intan Somadina, Indonesia, Hidup Sehat!